Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kompes Yusri Yunus memastikan bahwa artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat memberikan keterangan Persrimah Polres Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juli 2021, Yusri mebeberkan penangkapan terhadap aktris tersebut. Yusri mengatakan Nia Ramadhani diamankan pada Rabu 7 Juli 2021 di kediamannya di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menyebutkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Satres Narkoba Jakarta Pusat mendapat informasi bahwa R.A. sering menggunakan sabu-sabu. Kemudian lanjut Yusri Yunus setelah dilakukan pendalaman diamankan seorang berinisial ZN yang merupakan sopir atau pembantu keluarga Nia Ramadhani dan Anindra Ardian Syah Bakri atau AAB. Bersama ZN, kata Yusri ditemukan satu klip narkotika jenis sabu yang diakui milik Nia Ramadhani. Oleh karenanya, Yusri menyebutkan Nia Ramadhani dan ZN diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Pengakuan mengejutkan lantas keluar dari Nia Ramadhani. Ia menyebutkan bahwa sang suami Ardian Bakri juga menggunakan sabu tersebut. Nia dan Ardian mengonsumsi sabu itu bersama-sama. Setelah itu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat AAB datang untuk menyerahkan diri. Yusri mengatakan ketiganya positif metamfetamin setelah dilakukan tes urin. Oleh karenanya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Penyarang guna narkotika PKP-nya yaitu hari Rabu kemarin tanggal 7 sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Minang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu dikejuangkan. Dua tersangka lainnya. Yang kedua adalah Inisialnya RMA Umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga, inisialnya AAB Umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RMA dan AAB ini adalah suami istri. RMA adalah seorang pabrik hidur. Saya penjelas lagi bahwa saudari RMA ini adalah seorang pabrik hidur. Barang bukti yang kita amankan Satu klip Jenis sabu-sabu Dugaan adalah sabu-sabu Buntuhnya seberat 0,78 gram Kemudian satu buah Bum Atau alat hisap sabu-sabu Seperti yang di depannya Kronologisnya Sekitar pukul 9 pagi Saat narkoba poros ini terujakan kapusat Langsung dipimpin oleh kaniknya Mendapatkan informasi Ya Bahwa Saudari RMA Sering menggunakan memang sabu-sabu ini Yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang Atau Pondok Indah, Jakarta Selatan Kemudian Dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari sat narkoba Berhasil mengamankan seorang Inisialnya adalah ZN ZN atau ZN atau ZV ZN ya ZN yang menurutkan adalah Sofir atau pembantu daripada keluarga RA dan AHB Pada saat dilakukan perkeledahan terhadap saudara ZN ini Ditemukan Ditemukan Satu pit Narkotika jenis Sabu-sabu Kemudian dilakukan informasi Ternyata yang bersangkutan Mengakui bahwa Barang tersebut Adalah Barang milik Saudara RA Itu pengakuannya Itulah kemudian Penjidik melakukan penggeledahan Di kediaman saudara RA Dan menemukan saudara RA Di dalam rumah Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom Atau alat misaf Kemudian Dilakukan penelan Dan mengakui Bahwa juga Suaminya Saudara AAB Juga Mengisah bersama Menggunakan Sabu-sabu ini Bersama-sama Tetapi pada saat di TKP Saudara AAB Tidak ada Sehingga Saudara ZN Dan RA Dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat Atau setelah maghrib ya Eh setelah isa ya Sedap 20 Saudara AAB Datang ke Polres Metro Jakarta Pusat Untuk menyatakan ini Dilakukan tes Terhadap ketiga orang tersebut Tes urin Menyatakan Positif 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 Mengandung Metavitamin Metavitamin Atau Salu-salu Ya Semalam Sudah kita lakukan Semuanya Tetapi masuk disini Dengan Protokol kesehatan yang Kita lakukan Sweat Antigen Semuanya negatif Kita tes urin Ketiga-tiganya Positif Untuk lebih Memastikan lagi Yang bersangkutan Semuanya kita Cek Lab Darah Dan juga Tahun Ya Untuk kelengkapan Ketaskan Tiga-tiganya Sudah taklah Sebelumnya Tersangka Kami masih Menjalani Berapa lama Dia Sakitkan Memakai Kalau pengakuan Awalnya Sekitar 4-5 bulan Ya Pengakuan Awalnya Tapi ini Masih Kami terus Jalami Demikian informasi Dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update Hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru Dari social media Tribun Jateng